Pemirsa untuk mengurangi berbagai tindak kriminal yang kerap terjadi akibat minimnya silah turam yang terjalin antara masyarakat, warga Permata Adong 3 Kabupaten Ketapang giat lakukan ronda malam dan gotong royong. Dengan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa kekeluargaan antar sesabah. Seperti inilah aksi gotong royong rutin yang dilakukan oleh warga komplek Permata Adong 3 Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, dimana komplek yang berada tepat di kawasan wisata hutan kota ini kerap menjadi sasaran para pelaku kriminal seperti pencurian sepeda motor, tindak asusila, serta pembobolan rumah yang sudah beberapa kali terjadi. Kurangnya silaturahmi antara sesama warga yang tidak mengenal satu sama lain diduga kuat menjadi memberikan kesempatan bagi para pelaku kriminal untuk melakukan aksinya. Dirinya bersama warga sudah mulai melakukan rutinitas gotong royong dan ronda malam untuk mengurangi terjadinya kriminalitas di kawasan pemukiman sekaligus meningkatkan silaturahmi antara warga. Kita menjalin silaturahmi antara sesama warga dan untuk mengurangi kriminalitas. Dengan adanya kita gotong royong ini, otomatis warga kita saling kenal satu sama lain. Makanya kita adakan kegiatan rutin gotong royong setiap pagi minggu. Selain gotong royong apa lagi nih Pak, kegiatan di komplek nih Pak? Untuk kegiatan gotong royong kita ada juga kegiatan satu lagi yaitu kegiatan pos kamling, kita jaga malam. Dengan adanya jaga malam kita dapat meminalisir lah untuk kegiatan penjagaan. Kita gunakan warga dulu untuk sementara supaya kenal juga satu sama lainnya. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, Ainews melaporkan.